Yang udah lagi di musim tekstil Jakarta. Bener, jadi selain musim tekstil ini semua musim gratis ya di DKI Jakarta ya. Ada musim Bahari, Monas juga, Monumen Nasional juga gratis. Jadi kesempatan buat warga Jakarta ataupun juga warga dari luar Jakarta untuk merasakan kemeriahan ulang tahun DKI Jakarta. Jadi semuanya seru, tapi ternyata nggak cuma itu. Memeriahkan ulang tahun ibu kota, Pemprov DKI Jakarta, menggandeng Livicheng. Yaitu untuk menyuratgai video promosi wisata yang judulnya Jakarta yang Semarak atau Vibrant Jakarta. Iya, jadi nggak cuma itu. Ada juga Marco Simic dan beberapa musisi tanah air yang nggak ketinggalan bikin video KC ini buat memeriahkan hari ulang tahun DKI Jakarta. Ini dia. Menyambut ulang tahun Jakarta, yang ke-492 pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan Livicheng, sutradara Hollywood asal Blitar membuat video pariwisata internasional berjudul Vibrant Jakarta. Video Vibrant Jakarta merupakan video pariwisata berkelas internasional yang menampilkan berbagai sisi Jakarta. Mulai dari gedung-gedung bertingkat, infrastruktur baru, keragaman budaya hingga sisi keramahan warganya. Judul Vibrant Jakarta dipilih untuk menggambarkan sisi Jakarta yang modern dan metropolitan, tetapi tetap memiliki kehangatan dan keberagaman budaya di dalamnya. Assalamualaikum. Halo Jack Mania. Sekarang saya di Setu Babakan, mari ikuti saya. Penyerang Persija Jakarta, Marko Simic, punya cara tersendiri dalam merayakan ulang tahun ibu kota yang ke-492. Berstatus sebagai pesepak bola asing di Indonesia, Marko Simic mengajak para penggemarnya mengenal budaya Betawi. Pas, pas, pas. Mulai dari mencicipi makanan khas Jakarta, yakni kerak pelor. Hingga berlatih silat. Perjalanan Marko Simic mengenal budaya Jakarta berakhir dengan ikut menari tarian khas Betawi. Meski terlihat kaku, tetapi pemilik nomor punggung sembilan Persija itu tampak menikmati tarian tersebut. Di air video, Simic tak lupa mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-492 DKI Jakarta. Menariknya di salah satu ucapannya, Simic menggunakan bahasa Kroasia. Selamat ulang tahun Jakarta, 492 tahun, wajah baru Jakarta. Dan mengenang almarhum Penyamin S sekaligus merayakan hut DKI Jakarta yang ke-492. Para musisi Indonesia menyanyikan kembali lagu Ondel-Ondel dengan nuansa yang unik dan berbeda.